Saya nggak tahu, satu jam saya tidak putar ngasih mobil saya. Terima kasih, datang ke kantor kari. Terus, tiba-tiba ya, aku cek dong suratnya, ini asli atau enggak. Karena kan sekarang banyak banget modus-modus penipuan ya. Saya cek dulu, emang benar, oh ini memang BPKB saya yang digadai. Dan sebelumnya, saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah merasa menggadaikan apapun. Saya nggak pernah menggadaikan mobil saya, alhamdulillah. Terus, saya cek dan saya minta kesedihan waktunya mereka untuk menunggu satu jam. Sebelumnya, saya udah pertegas di situ bahwa mobilnya boleh diambil aja. Kalau memang ternyata itu adalah memang barang yang memang digadaikan oleh pihak-pihak yang di belakang saya, yang saya nggak bisa sebutkan, diambil tapi toler saya mau cek dulu satu jam. Eh, maksudnya, saya nunggu keluarga saya nyampe dulu ke TKP untuk cek ini surat asli nggak kira-kira. Kalau misalnya asli, yaudah boleh dibawa mobilnya. Tapi mereka nggak mau menunggu. Dan Pak Evin, orang yang bertugas di situ, polisi yang mengamankan, itu udah mengarahkan kita untuk ke Polsek supaya yang menengahi itu pihak yang berwenang dan wajib aja. Tapi pihak dari DC terserung, orang menunggu tersebut, itu tidak mau menunggu dengan sabar. Karena kita benar-benar cuma minta waktu satu jam aja loh, Pak. Nggak mau menunggu, setelah itu yaudah terjadilah pertikaian itu. Terima kasih.